Pempek adalah makanan khas Palembang yang umumnya diolah dengan bahan dasar berupa olahan tepung dan ikan. Namun di Jambi sendiri juga terdapat pempek yang memiliki ciri khas Jambi, seperti halnya pempek sambal yang menjadi makanan khas Jambi yang diolah dengan bahan dasar tepung, seperti yang diproduksi umma pempek sambal. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas, Jek TV Inspirasi Kita. Jika pada umumnya pempek disajikan dengan kuah cukur yang terbuat dari gula merah dan asam jawa, namun pada pempek khas Jambi ini disajikan dengan sambal merah, seperti yang diproduksi oleh UMKM Umah Pempek Sambal. Dijelaskan oleh Wahyudi, owner dari Umah Pempek Sambal. Usahanya ini telah berjalan dari tahun 2022 lalu. Pempek Sambal ini dikatakan Wahyudi sebagai makanan khas Jambi, lebih tepatnya daerah seberang kota Jambi. Cara pembuatannya pun juga cukup sederhana, di mana pempek yang telah dicetak kemudian digoreng dengan api sedang, berwarna agak kuning keemasan, kemudian ditiriskan dan dituangkan sambal secukupnya, dan diaduk rata kemudian siap disajikan. Pempek Sambal yang disajikan oleh Umah Pempek Sambal ini memiliki keunikan tersendiri, berupa varian mulai dari original, pastel isian kates dan pastel dengan isian telur. Sambal Jambi itu ada beberapa perian, satu khas yang kiri-kiri itu adalah original, original ini tanpa isian, nah namun ada itu yang ditambah dengan varian lain, seperti pastel kates yang isian kates dan pastel isian telur. Lilis, Aji, Nurul, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!